Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat pasukan sehat paru Talkshow kesehatan kali ini bertema Kenali bahaya dan efek samping merokok Bersama narasumber kita Dr. Jaswin Dilon Spesialis Paru FAPSR Apa kabar dokter? Kabar baik Mbak Intan Terima kasih Sudah mengundang saya Untuk talkshow kita kali ini Terima kasih dokter ini udah menyempatkan Waktu juga nih dok kita sudah Talkshow online ini untuk menyapa Pasukan sehat paru Tema kita kali ini kan kenali bahaya dan efek Samping merokok ya dok ya Kenapa sih itu bahayanya Itu kemang ada kandungan zat apa Di dalam rokok loh Iya Jadi rokok itu memang Apa ya Satu barang yang kontroversial ya Jadi Satu sisi orang seneng merokok Karena ada efek adiksinya Ada efek menenangkannya Mungkin untuk beberapa orang Atau juga Untuk Ada efek sosial ya Jadi ada juga perokok yang Dimana ketika berkumpul Senengnya sambil merokok Nah itu jadi ada Mungkin akan membuat suatu Bunding apa gimana ya Jadi ada berbagai macam efek positif Yang orang rasakan dari rokok Sehingga tidak bisa benar-benar Orang hilangkan rokok itu Tidak bisa dia benar-benar Stop rokok gitu ya Padahal sebenarnya rokok itu Isinya Bahan dari rokok itu Memang banyak zat-zat yang ternyata berbahaya Yang mana Sebenarnya jumlahnya Dari masing-masing zat berbahaya itu Tidak Tidak Apa ya Nah justru karena itu Bahayanya justru disitu Dari satu Dari kadarnya yang kecil itu Yang mana orang merasanya itu aman Oh aman kok saya merokok Udah berapa lama Saya merokok aman-aman aja Karena dari kadar yang kecil itu Padahal Ketika Dia merokok jangka lama Dengan jumlah yang semakin lama Semakin banyak Karena ada efek adiksinya juga Kadar yang tadinya sedikit itu Itu akan menumpuk Lama-kelamaan akan menumpuk Di dalam darah Dalam pengguluh darah akan menumpuk Dan Itu yang akan menyebabkan masalah Di kemudian hari Gitu Jadi Satu bahayanya justru di kadarnya Yang sedikit itu Padahal Isinya memang zat berbahaya semua Gitu Nah Apa saja Zat-zat yang terkandung dalam rokok Kita bisa lihat dari Gambar ini ya Nah Ini ada gambar Dari satu Sepuntung asap rokok Itu ada macam-macam ya Zat-zat yang sebenarnya Bila itu berdiri sendiri Kita juga gak akan mau konsumsi itu Contohnya seperti ada aseton disitu Aseton itu biasanya dipakai untuk Penghapus cat kuku Cat kuku ya Kan kita gak mungkin dong Kita makanin penghapus Karena kita tahu itu Aseton itu Kita gak bisa makan Kita tahu itu bahaya Tapi Itu ada di dalam Rokok Dalam sepuntung rokok Dan orang Fine-fine aja Buat Menghirup itu Gitu kan Memasukkan zat itu Kedalam badan Gitu Karena merasa gak ada efek Apa-apa kok Karena kadar yang rendah Tadi itu Tapi bayangkan Kalau kadar aseton itu Lama-kelama menumpuk Dalam darah Sama seperti Kamu makan aseton Jadi Sepertinya sama Seperti itu gitu ya Bisa diandaikan Seperti itu Selain aseton Juga ada berbagai macam lagi Zat-zat ya Seperti Ada metanol Metanol itu merupakan Salah satu zat Untuk bahan bakar roket Kemudian ada piren Itu sebagai zat pelarut Untuk industri Kemudian juga ada Zat-zat karsinogenik Yang lain ya Kemudian ada Naftalen Itu merupakan Bahan dasar Untuk membentukan Kapur barus Kemudian ada Karmium Yang biasanya dipakai Untuk aki mobil Kemudian ada Karbon monoksid Untuk Biasanya itu gas Dari kenal pot Yang mana kalau Ada gas kenal pot Depan muka kita Kita akan menghindar dong Betul Tapi kenapa Tidak dihirup Kenapa malah dihirup Dengan rokok Nah itu kan Agak kontradiktif Kemudian ada Zat-zat lainnya Yang bisa kita lihat Di sini ya Ada macam-macam Intinya ini semua Adalah bahan-bahan Yang sebenarnya Orang hindari Tapi kenapa Tetap dihirup Kenapa Orang Mengizinkan Zat-zat tersebut Masuk ke dalam badannya Meskipun dalam kadar kecil Lewat asap rokok Oke Nah itu Nah dari segala macam Zat-zat kimia tersebut Menurut data dari Kemenkes Di dalam sebatang Asap rokok Di dalam sebatang rokok Itu terkandung Lebih dari 4.000 jenis Senyawa kimia 4.000 zat Berbahaya Oke ya Nah Dan 43 Zat penyebab Kanker Yang karsinogenik Ya Makanya kita juga Pernah dengar ya Bahwa memang Faktor resiko utama Seseorang terkena Kanker paru Memang dari Riwayat merokoknya Semakin sering Dia merokok Semakin panjang Jangkanya dia merokok ya Bertahun-tahun Sehari Berapa bungkus Nah itu Semakin tinggi resikonya Dia untuk terkena Kanker paru Oke Gitu Nah dari Berbagai macam Zat kimia tersebut Yang paling tinggi Kadarnya Dalam rokok Yang harus Yang paling Banyak diteliti Yang paling banyak Diwaspadai Itu ada tiga Yang satu Zat CO Carbon monoxide Yang tadi Yang dari gas Kenal pot tadi Kemudian yang kedua Tar Dan yang ketiga Nikotin Nah nikotin inilah Yang menyebabkan Efek adiksi Yang mana orang Akhirnya kecanduan Untuk Berhenti Itu susah Karena kadar nikotin Dalam darahnya Sudah tinggi Nah akhirnya Dia tidak bisa berhenti Merokok Karena sudah mempengaruhi Sistem saraf pusatnya Sudah mempengaruhi Sugestinya Kotaknya Jadi seperti itu Dan ini adalah Zat-zat yang paling Sering menyebabkan Masalah di badan kita Yang menjadi cikal bakal Masalah-masalah Yang timbul Akibat rokok Seperti itu Jadi itu ya Pasukan sehat paruh Banyak banget Zat-zat yang memang Berbahaya ya Dalam sepuntung rokok Itu ya dok ya Tapi ya itu dia dok ya Karena mungkin 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 bagi proko Yang aktif ini Sulit Berhenti itu Karena tadi yang dokter Jelaskan ya Tentang Apa efek adiksinya Itu ya dok ya Kecanduannya itu Yang agak sulit Itu untuk rokok Cuman mungkin Dengan adanya edukasi Kesehatan ini ya dok ya Jadi lebih Apa ya Untuk Mengkuatkan kembali Niat untuk berhenti Proko ya dok ya Jadi Mudah-mudahan Iya betul Jadi Apa ya Sudah mengetahui Oh ini sebahaya ini Mungkin lebih kuat lagi Niat untuk berhenti Jadi kita lawan tuh Sugesti Atau yang adiksi Efek candunya itu ya dok ya Oke Dokter Tadi dokter udah jelasin Tentang zat-zat bahaya Yang terkandung dalam rokok ini dok Nah Terus kalau efek sampingnya Untuk yang proko aktif nih ya dok Itu gimana nih dok Efek samping Sebenarnya bukan efek samping ya Tapi Pengaruhnya Pengaruh ya Pengaruh Kalau saya akan berbicara Dari segi paru Karena kan saya dokter paru ya Jadi Saya akan berbicara Dari segi paru Apa sih yang akan terjadi Di paru seseorang Yang rokok Terutama yang rokoknya Jangka panjang Dengan Dengan jumlah yang banyak Gitu Pertama Tadi kita sudah Saya sudah jelaskan ya Mengenai Kandungan dari rokok tersebut ya Itu semuanya adalah radikal bebas Yang mana ketika radikal bebas itu masuk ke dalam badan Dalam jumlah yang berlebihan Dia akan menghancurkan sel dalam badan kita Jadi di dalam badan kita sendiri itu sebenarnya ada keseimbangan Antara radikal bebas dan antioksidan Jadi dalam badan kita itu sudah ada semacam antioksidan alami Yang untuk mengantisipasi ketika ada radikal bebas masuk ke dalam badan Dia akan langsung mengeradikasi Akan menetralkan si radikal bebas tersebut Sehingga tidak menimbulkan kerusakan jaringan Kerusakan sel dan jaringan Nah Bila jumlah radikal bebas itu berlebihan Masuk ke dalam badan secara terus menerus setiap hari Maka antioksidan alami yang ada dalam badan kita Tidak bisa secara sepenuhnya menetralisir radikal bebas Sehingga terjadi ketidakseimbangan Antara radikal bebas yang terlalu berlebihan Dan antioksidan yang sedikit Yang jadinya lebih sedikit gitu ya Sehingga terjadilah kerusakan sel dan jaringan Nah inilah yang menjadi cikal bakal semua bahaya yang ditimbulkan akibat rokok Semua penyakit atau kondisi yang diakibatkan karena rokok Karena pajanan rokok berlebihan Nah jadi kalau dari paru ya Pertama ketika kita menghirup asap rokok Menghirup rokok ya si CO nya dan lainnya yang tadi yang berbahaya tadi Katanya nikotinnya itu akan menjadi radikal bebas dan akan merusak sel-sel di dinding saluran napas Dia akan mengiritasi dinding saluran napas secara berkepanjangan Badan kita sekali dua kali ada iritasi ada suatu proses peradangan akan langsung ditanggulangi kan oleh sel-sel imun kita Sehingga akhirnya proses peradangannya hilang terus normal lagi gitu ya Tapi kalau terus menerus Terus menerus terjadi iritasi Di dinding saluran napas Pada akhirnya kelamaan-kelamaan sistem imun kita sendiri sudah tidak bisa Tidak bisa sepenuhnya mengatasi itu Mengatasi proses peradangan yang terjadi Akhirnya proses peradangan terjadi berlanjut-berlanjut Lama-lama dinding saluran napas terkikis Akibat proses iritasi yang berkepanjangan Terkikis Apa yang terjadi bila terkikis Pertama Karena dia dindingnya sudah semakin tipis Saluran napasnya menjadi hipersensitif Hipersensitif artinya Yang tadinya pasien itu Seseorang itu Tidak apa-apa nih menghirup asap yang lain Atau ada perubahan cuaca dingin Atau apa Atau menghirup bulu Debu Dia gak apa-apa Biasa-biasa aja Tapi ketika itu sudah terkikis Sudah menjadi lebih tipis Dinding itu Dan terjadi iritasi berkepanjangan disitu Dia jadi akhirnya memproduksi dahak terus-menerus Di dinding saluran napas itu Jatuhnya jadi kayak alergi Jadi alergi Dari yang tidak alergi Akhirnya jadi alergi Jadi seringkali pasien datang ke kita Dok saya kok sering mengeluarkan dahak Tiba-tiba tuh Utama kalau cuaca dingin Kalau debu Atau Dok kok saya Kalau malam tuh tidur Suka sesek Suka napasnya berbunyi Saya harus terbangun malam hari Karena hal itu Atau Dok saya kok kalau jalan Berapa lama Kok saya Cepat capek ya Saya ngos-ngosan Ya itu Jadi Hal-hal seperti itu Itu karena sudah terjadi Kerusakan di dinding saluran napasnya Jadi hypersensitive Produksi dahak dalam jumlah berlebihan Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya Bakteri kuman Kita hirup kan Kita hirup apapun Di udara Kita hirup apapun Nah bakteri yang kita hirup Masuk ke dalam badan kita Masuk ke dalam saluran napas Itu akan langsung hinggap di bagian yang rusak Dia akan senang di bagian yang rusak Apalagi yang dahaknya banyak Kental-kental disitu Dia senang disitu hinggap Nah karena dia hinggap disitu Berkembang biak lah Akhirnya terjadilah infeksi saluran napas Atau yang kita sering sebut Sebagai bronchitis Ya Itu efek Jangka pendek dari Hirup asap rokok Ya Baru bronchitis ya Bronchitis itu adalah penyakit yang bisa kita sembuhkan Ya Dengan satu sudah pasti berhenti Dari paparan Asap-asap tersebut Kemudian yang kedua Kita bisa berikan antibiotik Obat radang Atau kadang kita kasih inhaler Ya Tapi itu untuk jangka waktu tertentu saja Bila hal itu sudah dilakukan Biasanya pasien bronchitis akan sembuh dengan sendirinya Oke Lalu nanti sel dinding-dinding saluran napas itu akan regenerasi Akhirnya akan membentuk dinding saluran napas yang baru Untuk tadi jaga balance Betul Akhirnya seimbang Sudah Jadi itu suatu hal yang reversible Itu kalau berhenti di situ saja Oke Tapi kalau seorang tersebut Masih tetap menghirup asap rokok Ya Sudah kita obatin Besok-besok akan terjadi lagi Jadi bronchitis berulang 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 Akhirnya Puluhan tahun kemudian Dia masih melakukan gaya hidup yang sama Ya Dengan menghirup asap rokok dalam jumlah yang banyak Ya Setiap hari Bronchitis yang tadinya bisa disembuhkan Bukan lama-lama menjadi permanen Dia akan meluas infeksinya akan meluas kemana-mana Lalu dia akan permanen Tidak bisa diobati Tidak bisa disembuhkan Yang bisa dilakukan adalah mencegah kerusahaan lebih lanjut Ini yang kita sebut keadaan namanya penyakit paru obstruktif kronik Atau PPOK Ya Mungkin Apa Audience juga sering dengar ya Mengenai PPOK ya Nah itu PPOK itu adalah Bronchitis yang berkepanjangan Yang sudah Permanen Irreversible Tidak bisa kita Balikin lagi statusnya Ke Normal lagi Dinding salur napasnya sudah Hancur Terutama yang bagian bawah-bawah Yang kecil-kecil Nah jadi Itu akan nanti Kalau seseorang yang sudah Mengalami PPOK Itu nanti Gejala pernafasan dia Keluhan pernafasannya dia itu Akan menetap Dan sifatnya progresif Meskipun dia stop rokok di saat itu Tapi kerusakan jalan terus Itu kalau sudah jadi PPOK Kerusakan jalan terus Sehingga yang kita bisa lakukan adalah Pemberian Biasanya kita berikan inhaler Yang isinya ada komponen anti radangnya Untuk melebarkan saluran napas Hal-hal seperti itu Untuk mencegah supaya Jangan sampai Progresifitas penyakitnya itu Terlalu cepat Hanya itu yang kita bisa lakukan Jadi akhirnya pasiennya Harus konsumsi inhaler seumur hidup Dengan mengalami Keluhan napas seumur hidup juga Nah itu PPOK itulah yang bahaya Yang justru kita hindari Itu untuk yang efek jangka panjang Itu masih mending PPOK sebenarnya Ada lagi Ada lagi yang lebih parah Jadi tadi kita ngomongin Soal radikal bebas dari asap rokok Radikal bebas dalam jumlah berlebihan Dapat menyebabkan mutasi sel Mutasi sel di dalam jaringan paru Dari sel yang normal Dia akan berubah menjadi sel kanker Waduh Sel kanker itu Pembentukan dari dia mutasi Sampai dia jadi suatu bentuk tumor Itu butuh waktu bertahun-tahun Jadi gak ada pasien yang kanker paru Tiba-tiba ujung-ujung kanker paru Itu pasti sudah ada proses Dari dulu dia mutasi dulu selnya Lalu lama-lama grow Berkembang-berkembang Akhirnya jadi sebuah tumor yang sudah cukup besar Akhirnya menyebabkan gejala Makanya kalau pasien kanker paru itu Biasanya yang berobat Yang sudah ada gejala Itu sebenarnya sudah stadium lanjut Itu sudah gak bisa diangkat lagi tumornya Karena dia sudah besar Dia sudah sampai menyebabkan gejala Jadi jangan sampai ada gejala Kalau sudah ada gejala Biasanya sudah stadium lanjut Nah itu bahaya kanker paru Karena gak diprediksi Kita gak akan pernah tahu Kapan sel kita bermutasi Kapan dia berkembang jadi tumor Gak mungkin dong kita CT scan tiap tahun Kan gak mungkin dong kan Jadi tiba-tiba ada gejala Dan itu sudah stadium lanjut Ya kita tahu ya Kanker paru itu merupakan Tiga penyebab terbesar kematian Akibat kanker Baik di Indonesia Maupun di seluruh dunia Dan memang gak ada obatnya Sampai sekarang kan Belum ada obat Untuk benar-benar Menyembuhkan kanker ya Jadi Itulah Itu baru dari segi parunya ya Jadi itu baru dari paru Baru dari paru Belum Organnya masih banyak Sebenarnya Paru rokok sendiri itu Dia bisa menyebabkan masalah Head to toe Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Apa saja Kita Kalau dari kepala Dari rambut Bisa menyebabkan kerontokan rambut juga Oke ya Ini ada satu Slide ya Dari Menkes juga Mengenai bahaya Dari rokok Secara general Ini kita lihat Jadi Pertama Dia bisa menyebabkan Kerontokan rambut Kemudian juga Bisa menyebabkan Gangguan pada mata Seperti menyebabkan Katarak Gangguan pendengaran Juga dapat Merusak gigi Dan menyebabkan Bau mulut Juga ya Karena asapnya juga Nah kemudian juga Yang mengerikan Selain masalah paru Juga bisa menyebabkan Sumbatan di pembulu darah Karena Radikal bebas tadi itu ya Sehingga Dia merusak Dinding dari pembulu darah Ya Dia merusak Jadi kalau dinding Pembulu darah itu rusak Dia akan Apa Regenra Dia akan mengundang Sel-sel radang ke situ Karena ada kerusakan Sel radang itu Akhirnya akan membentuk Sebuah Sumbatan Jadi ada seperti Bendungan Yang akhirnya Sifatnya permanen Dan akan menjadi Sumbatan Nah sumbatan Pembulu darah Inilah yang akan Menyebabkan Penyakit seperti Stroke Atau serangan jantung Jadi itu juga Bahaya ya Di situ ya Karena itu kan Silent killer ya Iya betul Kemudian juga dapat Menyebabkan Keproposan tulang Kemudian untuk Wanita juga dapat Menyebabkan Kanker leher rahim Dan kebukuran Pada laki-laki Dapat menyebabkan Kemandulan Dan impotensi Dan juga dapat Menyebabkan Kanker di Organ-organ lain Termasuk di kulit Juga dapat Menyebabkan Kanker ya Dari Intinya semuanya Prosesnya dari Radikal bebas itu Betul Jadi radikal bebas itu Dapat Merusak Keselain Keseimbangan Oksidan Dan antioksidan Dalam badan Dia juga Bisa merusak Keseimbangan Sistem imun Dalam badan Betul dong Jadi imun kita drop Lama-lama drop Sistem imun kita Tidak bisa secara Adequat Secara baik Mengatasi Berbagai macam Kondisi dalam Badan kita Ya sehingga Menimbulkan Masalah-masalah Di kemudian hari Oke Itu jadi kita Kayak ngebukain Akses kemana-mana ya Iya Betul Oke Oke dokter Itu kan Kalau misalkan Secara untuk Efek Pribadi ya Dok Individu Yang aktif Merokok Nah ini Kalau misalkan Untuk lingkungannya Ini dok Pengaruhnya Apa nih dok Untuk lingkungan Sekitarnya dok Pengaruhnya Sangat besar Jadi Rokok Itu Selain dia Dapat menimbulkan Bahaya Untuk dirinya Sendiri Dia juga Dapat menimbulkan Bahaya Untuk orang Sekitarnya Oke Kalau Kita sering Dengar Ada istilah Second hand Smoker Iya Atau Ada juga Satu lagi Third hand Smoker Iya Nah apa itu Kalau second hand Smoker Adalah orang Yang tidak Merokok Tapi secara Aktif Menghirup Asap rokok Dalam Dalam jangka Dalam jangka Waktu Yang lama Dengan intensitas Yang sering Biasanya keluarga Itu ya dok Biasanya Orang dalam rumah Orang dalam rumah Itu Perokok pasif Jadi istilahnya Namanya Perokok pasif Dia seperti Perokok juga Tapi dia tidak Megang Dia tidak Megang rokok Tapi dia Menghirup asap rokok Jadi resikonya Dia terkena Bahaya-bahaya Yang pada Pasien Orang-orang yang Perokok Aktif Sama Seperti yang Pasif Jadi sama Dia juga bisa Kena kanker Banyak pasien kita Di poli Banyak yang Istrinya ya Ibu-ibu Gak pernah merokok Tapi Suaminya merokok Rokok Kuat Rokok berat Istrinya yang kena kanker Gitu Istrinya yang kena kanker Paru Gitu kan Jadi itu kan Kasian banget Kemudian anak Anak-anak Itu juga Paling rentan Terhadap Asap rokok ya Paparan asap rokok Biasanya bayi-bayi Itu Apa namanya Kan Pertumbuhan parunya Itu masih Dia masih berkembang Gitu ya Semua organ-organ Dalam badannya itu Masih berkembang Sehingga Paparan Asap-asap berbahaya Masuk ke dalam badannya Dalam jangka waktu yang lama Itu bisa mengganggu Pertumbuhan dari Dan perkembangan Dari organ-organ Di dalam badannya Ya Sering juga Ada penelitian Yang mengatakan Bahwa Asap rokok Itu bisa menyebabkan Sindrom kematian Mendadak pada bayi Tiba-tiba Bayinya gak bisa nafas Ya karena parunya Memang gak bisa dipakai Untuk bernafas lagi Karena sudah terpapar oleh Asap-asap itu Gitu kan Kemudian juga Yang sering disini Kasusnya adalah Pasien Anak yang Mengalami Penumonia Radang paru Radang paru Atau radang Saluran nafas Yang tadi Bronkitis ya Nah itu Akibat itu Paparan asap rokok Dari orang tuanya Gitu ya Kemudian juga bisa Mengganggu Tumbuh kembang Ada penelitian juga Di Indonesia Sudah dilakukan Meneliti tentang ini Dan memang Ternyata Anak Yang tinggal Di rumah tangga Yang orang tuanya Merokok Itu lebih Beresiko Untuk mengalami Stunting Gangguan tumbuh kembang Dari rokok Mengganggu tumbuh kembang Mengganggu pertumbuhan Tulangnya dia Dibandingkan Rumah tangga Yang tidak Ada asap rokok Jadi Anak-anak Yang paling kesian Dan yang terakhir Masalah psikis Biasanya Anak-anak Yang memang Orang tuanya Merokok Nanti dia besarnya Remajanya Dia cenderung Akan merokok juga Karena kan Dia mengikuti Orang tua Kayaknya Sudah ini Kandungan-kandungan Zatih itu Kayaknya Sudah kenal Karena dari kecil Sudah kenal Dan dia mungkin Melihat orang tuanya Happy-happy Aja Fine-fine Nggak apa-apa Ngidup Asap rokok Terus juga Lingkungannya Memang Lingkungan sosialnya Ya emang Begitu Jadi dia merasa Itu biasa aja Betul Jadi Itu Yang Apa namanya Untuk orang sekitar Tadi kita baru Ngomongin Yang second hand Smoker Itu Dia Menghirup langsung Asap Asap dari Orang Lagi merokok Kita hirup langsung Ada lagi Namanya Third hand Smoker Kalau third hand Smoker Nggak ada Asap rokok Secara langsung Orang merokok Depan kita Tapi Di barang-barang Sekitar kita Ada asap rokok Yang menempel Dan itu Yang kita hirup Jadi Misalnya nih Ada bapak Dia merokok Di luar Nah Ketika dia Masuk ke dalam rumah Dia membawa Asap rokok itu Dan asap rokok itu Menempel pada baju dia Menempel pada bajunya Atau barang-barang Di sekitarnya Terus dia Gendom bayinya Bayinya akan Menghirup asap rokok Yang menempel di bajunya Atau enggak Dia sering menghirup Asap rokok Di satu ruangan Kemudian Anaknya suka main Kesitu juga Anak itu Meskipun bapaknya Lagi gak merokok Disitu Dia tetap bisa Menghirup asap rokok Dari barang-barang Yang ada di sekitar Itu juga Sama Anak itu Berarti Perokok pasif Meskipun kayaknya Kan rokoknya udah di luar Ganti baju Tapi kan tetap punya rambut Punya kulit Jadi tetap Nempel-nempel Sedangkan kita Kalau lagi nongkrong Di cafe-cafe Ada banyak asap rokok Pulang-pulang Rambut kita bawa rokok Berarti kan Itu nempel Jadi Kadang itu Itu juga Salah satu dalihnya Dari para bapak-bapak Perokok Saya kan merokok di luar Saya gak merokok di dalam Tapi kan nempel Dia membawa Itu Racun itu Dia bawa ke dalam rumah Gitu kan Dan Kita kan bernafas semuanya Anak kecil kan bernafas juga Bagi kan menghirup itu juga Iya Gitu Jadi Bener-bener Ya istilahnya Efeknya itu Tidak hanya untuk pribadi ya dok Ya Hampir lingkungan sekitar juga Dan itu kayaknya ego banget ya dok Ya Hanya Kayak untuk memenuhi Apa Canduan sendiri Tapi Pengaruhnya itu banyak Buat sekitar gitu Dan pengaruhnya itu Yang bahayanya itu dok Betul Dokter tadi saya sedikit tentang Tadi Ada beberapa level ya Tentang penyakit-penyakit Dari efek Dari merokok itu Dok Kalau misalkan ya Kita ini mau berhenti dok Gitu kan Tapi misalkan Pasukan sehat paru ini Udah denger edukasi kita Makin kuat nih dok Niat berhenti merokoknya Tapi Tapi kayaknya Apa yang dokter ceritakan Ini saya belum ada Arah-arah kesana Misalkan Beberapa tahun nih Belum ada sesak nafas Atau apa tadi ya Berdahak Atau segala macam gitu Nah itu dok Bisa gak dok Kalau misalkan Kalau untuk layanan MCU di RST Kan bisa ya dok ya Ada layanan paket Kesehatan paru Karena kita ini Untuk kesadaran Untuk masyarakat juga dok Jadi jangan tunggu Sampai sakit Gitu kan ya dok ya Kalau layanan MCU kita Nah apakah Kalau ke poli paru nih Misalkan Ada yang mau datang Berobat Tapi untuk Niatnya untuk berhenti merokok Tapi pengen mengecek Apa ya Kesehatan parunya dok Tanpa ada Keluhan Biasanya kan Ibaratkan kalau Datang ke poli paru tuh Berobat ya dok ya Karena ada keluhan Tapi ini saya Misalkan Pasukan sehat paru Dengan kesadaran sendiri Datang ke poli paru Menceritakan Bahwa Saya aktif merokok Tapi saya niat untuk berhenti Tapi saya mau Mengetahui Status kesehatan paru Saya sendiri apa Bisa Sangat-sangat bisa Dan direkomendasikan ya Kita itu Sebagai manusia Wajib Sadar Terhadap Apa yang ada Dalam badan kita Wajib Apa ya Bertanggung jawab Kita punya tanggung jawab Atas badan kita sendiri Karena Tanpa badan kita Kita tidak ada disini Ya kan Jadi Saya memang Sangat merekomendasikan Pemeriksaan Seperti itu Itu namanya kan Screening Kesehatan paru Untuk mengetahui Status paru kita Sekarang seperti apa Itu ya Sebagai Itu bisa juga Sebagai penyemangat ya Bahwa Oh Ternyata paru saya Masih sehat nih sekarang Saya berarti Belum terlambat Untuk berhenti rokok Betul 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 Atau Yang kedua Sebagai deteksi dini Tadi saya sudah jelaskan ya Efek-efek rokok Terutama yang kanker paru tadi Kita tidak akan pernah tahu Kapan ada tumor Dalam badan kita Dalam paru kita Sampai Timbul gejala Dan kalau sudah timbul gejala Artinya sudah stadium lanjut Itulah gunanya screening Untuk deteksi dini Ketika kamu dironsen Tiba-tiba ada tumor Kecil Itu masih bisa diangkat Kemo Berapa siklus Selesai Udah Kamu tinggal jaga Lifestyle kamu harus lebih baik Hindari asmer rokok Udah Kamu Akan hidup seperti orang normal Biasanya Jadi lebih untuk deteksi dini juga Untuk menghindari Kemungkinan-kemungkinan terburuk Gitu ya Ya Jadi gitu Pasukan sehat paru Jadi Tadi dokter Jaslin Sudah ceritakan Ya Jadi jangan nunggu Sampai ada keluhan Gitu Kalau lebih baik lagi Kita screening kesehatannya itu Di awal Jadi misalkan Kalau kelihatan Ya doknya kayak saya nih Misalkan Oh kayaknya sehat-sehat aja Gitu ya doknya Tapi belum tentu Ketika saya udah misalkan Ronsen Atau segala macam Ternyata di dalam Organ sini Ada ini Ada ini Atau bagaimana gitu ya dok Nah nanti Oleh dokter Spesialis baru kami ini Akan Dikonsultasikan lagi Dok harus seperti ini Seperti ini Seperti ini Gitu ya dok ya Ke pasiennya Gitu Oke dok Tadi mengutip sedikit ya dok ya Tentang tadi Apa Gaya hidup ya dok ya Nah Kalau misalkan dulu Atau nih Sekarang saya gak tau ya Mudah-mudahan sudah berubah ya Kalau dulu tuh kayaknya Gak ngerokok tuh kayaknya Gak keren gitu Karena lingkungan sekitar Pada ngerokok Terutama remaja Ini yang bahayanya ya dok ya Remaja yang baru pada Melek gaul gitu kan Ngeliat lingkungannya Ngerokok-ngerokok Ah cupu nih Gak ngerokok Biasanya ya Dulu-dulu gitu Jadi Disitulah mulai merokok-merokok gitu Iya Mungkin kalau sekarang nih Lifestyle-nya itu harus diubah ya dok ya Jadi kayak Pola hidupnya itu harus Lebih sehat gitu ya Gimana nih dok Untuk remaja Iya jadi memang remaja ini kan Peralihan ya Iya betul Dari anak Kemudian dia mulai beranjak dewasa Dengan Zaman sekarang Informasi Macem-macem masuk ya Jadi Kalau zaman dulu Masih ada keterbatasan informasi Belum Belum Mereka belum bener-bener tahu Bahaya dari rokok apa Kalau menurut saya Zaman sekarang ini Kesadaran terhadap Lifestyle yang lebih baik ya Hidup sehat Itu udah jauh lebih baik Udah lebih jauh lebih meningkat Dibandingkan zaman dulu gitu Karena Anak-anak remaja ini tuh sangat Yang zaman sekarang ya Mereka tuh sangat terpapar ya Sama Internet gitu ya Sama dunia luar ya Sama sosial media Dan segala macam informasi Yang Yang bisa mereka tangkap Dari situ gitu ya Sehingga Nggak ada lagi cerita Mereka nggak tahu Bahaya dari rokok itu apa Gitu Dan Karena remaja ini Masa peralihan mereka Untuk jadi dewasa Mereka Harus mengambil Keputusan sendiri kan Yang terbaik Untuk badannya apa gitu ya Dan zaman sekarang Kalau saya lihat sih Anak-anak Remaja sudah lebih banyak Yang aware gitu Untuk masalah-masalah Seperti ini Gitu ya Hanya saja Mungkin di beberapa daerah Beberapa tempat Yang mungkin Apa ya Tingkat pendidikannya Masih belum begitu tinggi Atau Atau Edukasi Terhadap rokoknya Juga masih rendah Terhadap Bahaya rokok Masih lebih rendah Nah Mungkin daerah-daerah Seperti itu Yang butuh kita Lebih Ini ya Lebih Apa ya Perhatikan Gitu ya Untuk anak-anak Yang di daerah Seperti itu Tapi kalau untuk Yang secara keseluruhan Menurut saya Kesadaran terhadap Gaya hidup sehat Dan semua dampak-dampak Yang ditimbulkan Dari gaya hidup yang tidak sehat Itu Saya rasa Semua orang sudah mendapatkan Itu Sudah mengerti Oke dokter Dari awal Kita sudah bahas Tentang rokok ya dok Nah ini gimana Kalau pasukan sehat Paru Ingin berhenti merokokok Cara-caranya Atau triknya Gimana dok Oke Jadi Jadi saya tahu ya Ketika seseorang Ingin berhenti merokok Itu tidak segampang Membalikan ke telapak tangan Gitu ya Karena efek adiksi Dari nikotin tadi Yang mana Ketika seseorang Mencoba Menghentikan rokok Yang biasanya Setiap hari dia merokok Tiba-tiba Satu hari Dia tidak Merokok sama sekali Akan muncul efek Withdrawal Withdrawal syndrome Atau kita kenal Sebagai sakau Oh Ya Sakau Macem-macem Sindromnya Gejalanya macam-macem Ada yang mungkin Mulutnya kering Jadi mual Pusing kepala Craving Begitunya Doki-doki Sama untuk obat-obat Makanya Seperti itu Karena memang Dia mempengaruhi Sistem sarap pusat Efek dari nikotin ini Memang Tidak semudah itu Jadi Seringkali Orang Membutuhkan Bantuan dari Profesional Dari dokter Untuk Membantu dia Untuk berhenti merokok Dan tidak bisa Langsung berhenti Stop Benar-benar Enggak Jadi biasanya Intensitasnya Kita kurangin Nah Saya mau Memaparkan Satu slide Dari Kemenkes Juga mengenai Strategi-strategi Untuk berhenti merokok Ini slide-nya Sebelum kita bahas Mengenai Berhenti merokok ini Saya mau jelaskan Mengenai keuntungannya dulu Keuntungan dari Berhenti merokok Ini ada Timeline-nya Kalau di bawah Ada timeline-nya Dari waktu Sejak dia Berhenti 8 jam pertama Dia tidak merokok Itu mulai menurun Setengah kadar nikotin Dan karbon monoksida Dalam darahnya Jadi mulai turun tuh Kadar nikotinnya Nah Karena turun Kadar nikotin ini Biasanya mulai Efek adiksinya muncul Gitu Ya di daerah-daerah sini Mulai nagih gitu ya Oke Mulai nagih Nah kemudian Setelah 48 jam 24 sampai 48 jam Karena efek dari Zatat berbahaya itu Kadarnya sudah mulai Menurun dalam darah Maka mulai terjadi Regenerasi jaringan Mulai paru Organ-organ lain Yang terkena dampak Itu mulai Melakukan Pembersihan Mulai melakukan Apa namanya Perbaikan Jaringan Akibat Residu-residu Rokok Tadi Kemudian Setelah 72 jam Biasanya Kadar nikotin Dan jatat berbahaya lain Sudah hilang Dalam darah Sudah hilang Dalam 72 jam itu Dan pernapasan itu Sudah lebih lancar Karena sudah mulai Perbaikan jaringan Gitu ya Kemudian Dalam 2 sampai 12 minggu Sirkulasi darah Mulai membaik 3 sampai 9 bulan Biasanya kita sudah Bisa melihat efek Dari berhenti merokoknya Yang tadinya Saya katakan Masalah hipersensitif Saluran napas Atau Apa ya Bronchitis Itu biasanya Sudah mulai Sembuh Sudah mulai hilang Saluran napas Sudah kembali Seperti normal Dindingnya juga Sudah tebal Sehingga Napasnya juga Sudah lebih baik Sirkulasi darah Sudah lebih baik Sumbatan-sumbatan Yang ada dalam darah Sudah dibersihkan Gitu ya Kemudian Satu tahun Setelah dia berhenti merokok Resiko penyakit jantung Itu menjadi menurun Setengahnya Gitu Setelah satu tahun Setelah Seseorang itu Sudah berhenti merokok Resiko penyakit jantung koroner Itu akan menurun Setengahnya Dibandingkan orang Yang tetap merokok Kemudian Lima tahun Setelah dia berhenti merokok Resiko stroke Juga akan menurun Dan resiko kanker paru Resiko stroke Penyakit-penyakit itu Akan menurun Pada level yang sama Seperti orang yang tidak pernah merokok Jadi lima tahun Kamu mau membalikan Fungsi kamu Seperti orang normal Yang tidak pernah merokok Itu minimal lima tahun Dari kamu yang biasanya merokok Dan setelah sepuluh tahun Semua penyebab kematian Dan resiko penyakit Itu akan menurun Pada level yang sama Seperti orang yang tidak pernah merokok Jadi ya Memang prosesnya sangat panjang Dan ini dengan catatan Pasiennya belum sampai PPOK Karena kalau sudah sampai PPOK Dia terus berhenti merokok Itu sudah terlambat Karena kerusakan tetap terjadi PPOK sama kanker paru Jadi memang ada waktunya juga Makanya berhenti merokok itu Harus sedini mungkin Ada cara atau trik tersendiri? Untuk trik sendiri Nah ini dari slide yang ini juga Ada persiapan untuk berhenti merokok Ini ada start namanya Start Jadi S nya itu adalah Set a quit date Set a quit date Jadi Kamu niat Kapan kamu mau berhenti merokok Tetapkan tanggalnya Oke Mulai tanggal 1 Januari Saya gak akan merokok lagi Oke Gitu Kemudian Setelah itu T Start ya T T nya itu adalah Tell Family Friends and coworkers You plan to quit Your plan to quit Jadi Kasih tau ke Sekitar kamu Ke teman-temanmu Ke keluarga Ke teman kerja Bahwa Saya lagi berusaha berhenti merokok Betul Gunanya kita mau mendapatkan dukungan Dukungan moral dan sosial Dari teman-teman sekitar Dari lingkungan Bahwa Oh ini dia lagi mencoba berhenti merokok Yuk kita dukung dia Kita gak merokok depan dia Ya Biasanya ya kalau teman yang baik Pasti akan begitu Gitu ya Teman yang gak peduli Ya beda lagi Ya Ya ini Sebenarnya di step ini Kamu jadi tau Mana teman kamu Mana gak Betul Betul Gitu Terus A A nya itu adalah Antisipasi Gimana kalau Tiba-tiba ada godaan muncul Tiba-tiba Kamu diundang ke suatu event Yang Penuh dengan asap rokok Disitu Kamu mau gimana Gitu Apakah Kamu akan mengikuti Godaan itu Kamu akan merokok Udah lah Satu dua batang Gak apa-apa Itu yang bahaya Jadi harus ada Sebuah strategi Antisipasi Tiap orang itu beda-beda Nomor satu Ya Tentunya Sebisa mungkin Hindari Kalau tidak bisa dihindari Kamu pakai masker Kemudian yang kedua Misalnya kamu Ada kebutuhan Mendesak untuk merokok Biasanya ada urgency Gitu ya Aduh Udah lah Gak apa-apa Satu batang Dua batang Coba kamu Replace itu Kamu substitusi Yang tadinya rokok Substitusi Misalnya dengan Permen Kan banyaknya Permen-permen Kopi Gitu Atau buah-buahan Atau kamu makan Gitu Ya jadi Apa ya Yang bikin Sebenernya itu Bisa menggantikan Rokok Gitu Ada juga Pasien saya Di poli Saya seneng ngopi Jadi dia Bisa dia berhenti Merokok Tapi diganti Dengan kopi Biasanya Kalau rokok Sepaketnya Memang kopi Iya Biasanya Tapi Kalau saya Pribadi Saya akan bilang Yaudah Gak apa-apa Ganti aja Dengan kopi Gak apa-apa Asal gak berlebihan Setidaknya Urgency Untuk merokok Tergantikan Dulu Gitu Jadi Hal-hal Seperti itu Kemudian Setelah itu R R itu adalah Remove Remove Cigarette Jadi Kita hilangkan Semua hal yang Berbau-bau Rokok Termasuk Asbaknya Misalnya di rumah Kita sering Ada asbak Rokok Itu buang Terus ada Kotak-kotak Rokok Buang Gitu Hal-hal Semua hal-hal Yang Menyebabkan Kamu merokok Itu kamu hindari Jadi kayak Kepanggil Jiwanya Lakukan hal yang Lebih positif Misalnya Biasanya kamu Di jam sekian Kamu duduk Di warung Nongkrong Sambil ngerokok Sama teman-teman Ngalor ngidur Ngomong gak jelas Itu kamu Bisa ganti Dengan hal-hal Lebih positif Olahraga Ya kan Untuk Detoksikasi juga Kan Badankan Bagus olahraga Atau apapun itu Lakukan hobi-hobi Kamu yang lebih positif Gitu Kemudian T T itu adalah Yang terakhir Talk to your doctor Kalau dengan segala usaha kamu Kamu masih kesulitan Untuk berhenti merokok Maka kamu dapat Berkonsultasi Pada dokter Untuk langkah selanjutnya Untuk meminta Dokter Untuk membantu Kamu Gitu Biasanya ada Obat-obatan Yang bisa Membantu Mengurangi efek adiksi Dari nikontin Seperti itu Oke Oke dokter Terima kasih Untuk tipsnya Tadi ya Trick untuk berhenti Merokoknya Jadi pasukan sehat Paru Apa yang ditunggu lagi Kalau misalkan Memang kita sudah Mengetahui Bahaya Dan efek samping Dari merokok Dan kita juga Sudah ketahui juga Tentang pengobatannya Tentang kemulihannya Juga tentang Bagaimana caranya Berhenti merokok Dan Apa sih keuntungan Dari berhenti merokok Jadi Kita bersama Namanya juga Pasukan sehat paru Ya dok ya Otomatis parunya Harus sehat Caranya Ayo kita berhenti Merokok bersama Seperti itu Dan juga Share Talkshow kesehatan ini Edukasi kesehatan ini Sebanyak-banyaknya Supaya nanti Terpapar Lebih bagus lagi Lebih banyak lagi Lebih baik lagi Lebih bagus lagi Untuk edukasi Kesehatan paru Dokter terakhir nih dok Ada yang mau disampaikan Untuk pasukan sehat paru Ya Ya saya Saya harap Video talkshow Kita kali ini Bisa bermanfaat Bagi Teman-teman Yang memang lagi Berusaha berhenti merokok Ya Atau setidaknya Bisa membantu Menyadarkan Teman-teman Yang memang masih aktif Merokok Bahwa Apa ya Hidup sehat Itu jauh lebih penting Karena kita punya tanggung jawab Terhadap badan kita sendiri Betul Yang kita punya di dunia ini Cuman badan kita sendiri Jadi gimana caranya Kita sayangi Sayangi badan kita Ya Sehingga kita bisa berguna Lebih baik lagi Untuk orang-orang sekitar kita Gitu Oke Dokter sekali lagi Terima kasih Sudah menyempatkan Berinteraksi Dengan pasukan sehat paru Melalui talkshow Kesehatan online ini Dokter Dan pasukan sehat paru Nanti Video ini Akan di share Di media sosial kami Dan youtube juga Dan jika ada pertanyaan Silahkan bisa langsung Di kolom chat Nanti insya Allah Dokter Jaswin Atau dokter spesialis Paru RSPG yang lain Akan menjawab ya dok ya Melalui kami Dari instalasi promosi Kesehatan dan pemasaran Saya Intan Danti Mohon pamit Sampai ketemu lagi Di talkshow kesehatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh